kalian bisa lihat ini ini adalah link yang sudah di edit ya nah sekarang kita lihat apa yang terjadi jika orang menekan link ini kita tekan dan tunggu sebentar maka secara otomatis akan muncul kontak seperti ini dan ada tulisan subscribe yang memungkinkan penonton langsung subscribe channel kalian dengan mengeklik subscribe untuk melanjutkan melihat channel kalian halo semuanya kembali lagi sama aku rasyari channel di video kali ini saya akan berikan tutorial cara edit link channel seperti dicuplikan video awal tadi untuk langkah pertama kalian wajib salin link channel youtube kalian yang original ya caranya kalian bisa buka aplikasi google chrome atau browser yang ada di hp kalian terlebih dahulu langsung aja kita buka google chrome nya kita klik terima dan lanjutkan kita klik berikut lalu di kolom url kalian bisa tuliskan youtube studio kalian bisa pilih yang paling atas sendiri ini kalian klik yang agak lama sampai muncul seperti ini lalu kalian pilih yang buka pada tab baru di group setelah itu kalian bisa pilih kotak yang ada tulisan angka 1 di pojok kanan atas kalian buka yang ini dan kalian pilih yang youtube kreator di sebelah kanan kalau tampilannya seperti ini kalian bisa pilih titik 3 di pojok kanan atas scroll ke bawah dan centang yang situs desktop secara otomatis kalian akan diarahkan ke dashboard channel youtube kalian masing-masing ya setelah berada di dashboard channel kalian bisa pilih menu penyesuaian kalau kalian tidak tahu menu penyesuaian itu yang mana kalian bisa pilih garis 3 yang ada di pojok kiri atas kalian scroll ke bawah dan kalian cari yang namanya penyesuaian langsung aja kalian klik penyesuaian setelah berada di halaman penyesuaian kalian bisa pilih menu yang ada di info dasar lalu kalian scroll ke bawah kalian bisa lihat disini ada url channel jadi ini adalah link channel youtube kalian yang original langsung aja kalian klik tombol salin setelah itu kalian bisa salin link ini ke catatan yang ada di hp kalian setelah berada di aplikasi catatan yang ada di hp kalian kalian bisa klik tanda tambah yang ada disini langsung aja kalian tempel link yang udah kalian salin barusan setelah disalin kita bisa ubah linknya dengan menambahkan tanda tanya sub underscore confirmation sama dengan 1 pada bagian akhir link kalian ubah seperti ini ya setelah link di edit kalian bisa bagikan link ini ke sosial media seperti WA, IG, FB, dan lain-lain atau kalian bisa masukkan ke deskripsi video youtube kalian ataupun header youtube kalian untuk mencoba linknya berfungsi atau tidak kalian tinggal salin seperti tadi kalian pilih semua kalian salin lalu kalian buka kembali google chrome yang tadi kita tambahkan tab baru selanjutnya kalian pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas kalian scroll ke bawah dan centang yang situs desktop kenapa sih harus diubah ke situs desktop supaya bisa berjalan dengan lancar linknya ya karena jika kalian pakai hp dan tidak diubah ke situs desktop terlebih dahulu maka kotak subscribe otomatis tidak akan muncul jadi kalian harus ubah ke situs desktop terlebih dahulu setelah itu kalian salin link yang udah kalian edit barusan yang ada tanda tanyanya sub underscore confirmation sama dengan 1 langsung aja kalian klik tanda panah ini nah secara otomatis kalian bisa lihat ya jika ada orang yang menekan link yang di edit tadi maka akan muncul seperti ini yang bisa membuat orang tersebut mensubscribe channel kita dan mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like komen yang membangun subscribe dan hidupkan tanda lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya serta share ke teman-teman atau sosial media yang kalian punya ya thanks for watching see you selamat menikmati